Hai semua assalamualaikum kali ini saya lagi membuat kue menggunakan satu butir telur aja tanpa oven tanpa mixer cukup diaduk-aduk aja cocok banget nih buat dijadikan ide jualan satu resep ini menghasilkan 50 pieces kue nah jika teman-teman penasaran bagaimana cara saya membuatnya yuk langsung aja kita bikin pertama kita siapkan dulu bahan cairnya saya sudah siapkan 300 ml air lalu tambahkan 2 saset susu kental manis boleh menggunakan merek apa aja lalu diaduk sampai tercampur rata jika sudah disisikan dulu lanjut kita siapkan bahan keringnya 200 gram tepung terigu 25 gram coklat bubuk setengah sendok teh soda kue dan setengah sendok teh baking powder untuk semua bahan kering ini diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil setelah itu diaduk-aduk sampai tercampur rata lalu sisikan di dalam wadah lain mau saya tambahkan 1 butir telur ayam lalu 150 gram gula pasir setelah itu kita kocok sampai telur dan gula pasirnya larut sampai sedikit mengembang putih seperti ini jika sudah seperti ini kita masukkan bahan cairnya sedikit demi sedikit dulu sambil diaduk-aduk kemudian masukkan juga bahan keringnya sedikit demi sedikit sambil bergantian dengan bahan cairnya ya teman-teman nah ini kita sambil diaduk-aduk selamat menikmati bahan kering dan bahan cairnya sudah masuk semua disini mau saya tambahkan 1,4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk boleh juga ganti vanili cair diaduk rata setelah itu mau saya tambahkan 150 ml minyak goreng pastikan tidak ada bahan yang mengedap di dasar adonan ya teman-teman nah disini saya ganti aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan yang mengedap di dasar adonannya jika sudah tercampur rata lalu adonannya ini akan saya ukur dulu total keseluruhan adonannya karena disini saya akan bagi menjadi dua bagian dan ini nanti saya akan kukus sebanyak dua kali ya supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang banyak nah total keseluruhan adonannya ada 850 ml adonan selanjutnya saya mau olesi loyang dengan mergarin loyang yang saya gunakan ini loyang ukuran 20 x 20 cm olesi secara merata dan tipis-tipis aja supaya nanti pas kita keluarkan kuenya dari dalam loyang tidak lengket kalau sudah ambil sekitar 425 ml adonan ini sudah saya bagi dua ya jadi ini kita kukus sekitar 425 ml dulu kemudian kita ratakan dan hentak-hentakkan supaya tidak ada adonan yang terperangkap di dalam adonannya nah seperti ini lanjut di kukus sebelumnya sudah saya panaskan air kukusannya setelah air kukusannya panas kita masukkan loyangnya dan ini kita kukus selama 30 menit atau sampai matang untuk tutup kukusannya jangan lupa ya dialasi dengan kain supaya tidak menetes ke dalam kuenya dan gunakan api sedang cenderung kecil aja setelah matang kita tes tusuk dulu apabila tidak ada yang menempel berarti sudah matang dan ini kita angkat lalu keluarkan dari dalam loyang langsung aja disini mau saya kasih seli coklat secukupnya sebagai olesan lalu diratakan sampai benar-benar rata ke semua permukaannya dengan seli coklat sudah rata untuk taburannya disini mau saya kasih mesis coklat aja saya gunakan mesis coklat yang murah aja ya teman-teman yang kilauan nah ini kita taburin di atasnya seperti ini kemudian potong-potong kue disini saya potong menjadi 25 bagian teman-teman untuk cara memotongnya bisa lihat aja di videonya ya nah tadi saya beri sedikit selistron strawberry di atasnya agar tampilannya tuh lebih menarik aja tapi ini opsional ya teman-teman langsung aja kita kemas ke dalam plastik mica kecil seperti ini nah ini cocok banget ya teman-teman dijual di sekolah-sekolahan titip di warung ataupun kantin-kantin insya Allah laris manis lanjut dikukus lagi untuk sisa adonannya ya sebelumnya olesi lagi loyangnya dengan margarin supaya tidak lengket kemudian tuang sisa adonannya sebanyak 425 mili lalu kukus lagi sekitar 30 menit atau hingga matang dan lakukan seterusnya sampai selesai ya nah ini dia brownies lumer ekonomisnya sudah jadi satu resep ini menghasilkan 50 pieces kue dan ini siap banget untuk dijual dengan harga seribuan insya Allah laris manis dari segi tampilannya ini tidak terlalu besar ya teman-teman tapi ini cocok kok dijual dengan harga seribuan tapi untuk rasanya jangan diragukan lagi rasanya enak banget manisnya pas nyoklat banget dan teksturnya tuh lembut dan empuk banget teman-teman wajib banget cobain sudah dikemas semua untuk ide jualan bisa dimasukkan ke dalam wadah seperti ini oke teman-teman cukup sampai sini videoku kali ini semoga bermanfaat dan suka dengan videonya terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati